Oke, siap. Kita dapat berkumpul bersama-sama di Zoom. Insya Allah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini bisa lebih difahami oleh teman-teman, oleh adik-adik dalam belajar, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pekan yang lalu kita libur, bentrok dengan hari 17 Agustus, kemudian sebelumnya juga dengan hari Muharram. Oke, sehingga hari ini Insya Allah kita akan melanjutkan materi dari dua pekan yang lalu. Jadi teman-teman bisa disimak lagi materi sebelum-sebelumnya. Bapak nih YouTuber, tapi bukan YouTuber terkenal, bukan YouTuber terkenal, tapi YouTuber biasa-biasa aja. Cuman nanti teman-teman bisa disimak lagi materi di pertemuan yang sebelumnya. Bisa dicari di link yang Bapak biasa kirim. Bisa disimak, kemudian materi-materi yang sebelumnya. Biar nanti teman-teman pemahamannya lebih lengket, lebih faham, lebih mendalam. Oke, baik demikian. Marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan disiapkan buku paketnya, SKI. Where is your book? Apa ya, Pak Pak? Oke, Alhamdulillah. Fifi Aira. Oke, apa? Fifi, Pak? Fifi Aira hadir. Oke, baik. Oke, makasih. Baik. Teman-teman yang dihormati Allah SWT, di pertemuan sebelumnya, sudah Bapak sampaikan. Bagaimana ketika Rasulullah SAW dan para sahabat, ketika berada di Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat tidak membawa harta apapun. Bayangin, harta-harta mereka, mereka tinggalkan. Rumah-rumah mereka, mereka tinggalkan. Kemudian, hewan-hewan ternak, para sahabat, dan Nabi Muhammad tinggalkan. Mereka berhijrah ke kota Madinah, hanya dengan membawa diri saja nih. Dirinya dibawa. Namun, Masya Allah, karena memang sebuah keagungan dari Allah SWT, ternyata di Madinah, masyarakat Mekah yang hijrah, yang berpindah ke Madinah, ternyata di sana mereka lebih sukses. Mereka lebih maju. Bahkan Madinah yang dulunya belum baik, menjadi lebih baik. Bahkan sekarang sampai terkenal ya. Teman-teman, nanti kalau kita umroh maupun haji, nanti pasti tuh ke Mekah maupun ke Madinah. Itu tempat yang wajib dikunjungi. Ada pun pada pagi hari ini, insya Allah, kita akan melanjutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, melakukan pembinaan di kota Madinah. Sebelumnya, pembinaannya dalam bidang sosial, yang mana Nabi Muhammad memperkenalkan antara masyarakat Mekah dan masyarakat Madinah. Masyarakat Mekah mereka yang tinggal di Mekah, namun hijrah ke kota Madinah. Orang-orang Madinah yang memang asli orang situ. Rasulullah satukan, Rasulullah ikat dengan tali silaturahmi, sehingga mereka saling mencintai. Sehingga mereka saling membutuhkan, saling melengkapi. Demikian, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina masyarakat di Madinah. Baik Mekah maupun Madinah. Ada pun selanjutnya, silakan dibuka bukunya di halaman 7. Bapak akan buka buku juga di sini. Teman-teman bisa perhatikan. Oke, kelihatan enggak? Kalau kelihatan jempolnya bisa dikasih tunjuk. Kelihatan enggak di sini ada gambar buku? Oke, sip. Terima kasih. Kita buka di halaman ke-7. Kemarin kita sudah mempelajari pembinaan dalam bidang sosial. Yang mana Nabi Muhammad SAW menyatukan masyarakat Madinah dengan masyarakat Mekah. Sehingga mereka saling mencintai. Bahkan mereka saling memiliki. Saling melengkapi atas kekurangan-kekurangan mereka. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ayo, jangan dicaret-caret. Ini juga sudah. Teman-teman juga sudah dikerjakan. Ada pun insya Allah pada pagi hari ini. Yaitu pembinaan bidang ekonomi. Ada yang tahu apa itu maksud ekonomi? Atau mungkin ada yang tahu ini gambarnya di mana? Ayo gambarnya. Di pasar. Ini ada emaknya siapa nih? Ada ibu-ibu sedang membeli dengan penjualnya. Ini penjual, ini pembeli. Jadi apa yang mereka lakukan? Tentu pembeli ini melakukan, di sini beli sayur ya. Karena sebuah kebutuhan pokok. Makan itu kebutuhan pokok. Teman-teman kalau sehari nggak makan lemes. Jadi tiap hari, bahkan ada yang tiap waktu ngakan. Nah, dari gambar tersebut, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang melakukan jual-beli. Transaksi. Apakah kamu pernah mengunjungi tempat tersebut? Ada yang pernah mengunjungi pasar? Atau mungkin hanya di rumah saja? Pernah. Oke, pernah. Pernah diajak orang tua. Atau mungkin ada yang orang tuanya bekerja di pasar. Menjual makanan-makanan pokok. Alhamdulillah. Demikian. Jadi di sini, pembahasan kita yaitu pembinaan dalam bidang ekonomi. Nah, ini salah satu cara atau ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. Dalam membina masyarakat Muslim di Madinah. Jadi mereka memperbaiki sistem jual-beli. Sehingga nanti sistemnya menjadi lebih baik. Jadi di sini Rasulullah membangun perekonomian masyarakat Madinah menjadi sejahtera dan makmur. Menjadi masyarakat yang maju. Pertama-tama Rasulullah SAW memperhatikan beliau melakukan bahwasannya pasar itu harus benar-benar menjadi pusat transaksi. yang baik. Kemudian harus diatur dengan baik. Sehingga nantinya menjadi ekonomi yang baik. Sehingga nanti keuangannya jelas. Kemudian masukannya jelas. Pengeluarannya jelas. Uangnya nanti kemana. Jadi perputaran ekonominya itu baik. Jadi Rasulullah memperhatikan pasar pertama-tama. Untuk membina masyarakat atau masyarakat Muslim di Madinah. Yang Rasulullah perbaiki yang pertama. Jadi Rasulullah memperhatikan serta mengembangkan dalam bidang ini. Pertama dengan memperhatikan pasar yang ada di Madinah. Kemudian selain itu Rasulullah juga mengembangkan bidang atau mendukung. Hal-hal yang mendukung pasar. Maksudnya apa Pak? Contoh. Kalau di pasar itu kan ada sayur-sayuran. Ada daging. Ada daging baik. Daging ikan. Daging ayam. Maupun daging sapi. Dan lain sebagainya. Nah maka Rasulullah juga memperhatikan pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan. Jadi inilah yang dibina oleh Rasulullah dalam bidang ekonomi. Selain itu Rasulullah juga mengajarkan bagi masyarakat Muslim di Madinah. Untuk melakukan jual beli. Itu dengan cara yang jujur. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang dermawan. Kemudian memberikan agar bisa saling menolong. Jadi Rasulullah menanamkan prinsip atau pembiasaan atau akhlak kepada masyarakat Muslim di Madinah. Yaitu dengan contoh-contoh yang ini. Kerja keras. Kemudian menolong. Jujur dermawan. Saling menolong. Kemudian lain-lain sebagainya. Untuk apa? Karena yang diajarkan Rasulullah ini semua adalah kunci dari kesuksesan. Maksudnya apa? Teman-teman kalau mau sukses. Kalau kita belajarnya sekarang. Teman-teman kalau mau sukses yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka teman-teman harus bisa saling tolong menolong. Harus bisa saling bantu-membantu. Ada teman yang kesusahan bisa saling membantu. Ada tetangga yang kelaparan bisa kita bantu memberikan makanan. Kemudian sikap jujur. Juga mesti kita tanamkan. Kita biasakan. Pak, jujur gampang atau sulit? Coba ada yang bisa mengatakan. Jujur gampang atau sulit? Gimana Ishan? Jujur mudah atau enggak? Atau sulit? Jujur itu tidak berbohong. Jujur itu tidak berbohong. Kalau Ishan membeli lima ekor atau membeli lima ekor kambing, maka Ishan bilang dengan jujur, saya membeli lima ekor kambing. Itu jujur. Sesuai. Sama. Dengan apa yang Ishan alami. Tapi kalau Ishan bilang, Ishan beli kambing lima. Kemudian bilang ke orang tuanya, enggak, saya beli kambingnya cuma tiga. Nah, enggak sesuai ini jumlahnya. Nanti Ishan, enggak jujur. Contoh. Kalau contoh jelek, enggak bagus. Tidak ada. Dan beri Ishan. Nah, maka prinsip utama agar kita mencapai kesuksesan. Ini dari Rasulullah yang pertama bisa tolong-menolong, ditanamkan. Kemudian sikap jujur dan dermawan. Kemudian kerja keras. Jangan rebahan saja. Semangat. Ya, harus kerja keras. Karena ini semua merupakan kunci kesuksesan. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada pun yang pertama. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk yang mempunyai keahlian cocok tanam agar memanfaatkan atau menggarap pertaniannya dengan baik. Sehingga bahkan untuk saat ini, teman-teman, kurma terbesar itu, penghasil kurma terbesar itu ada di kota Madinah. Inilah salah satu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah benar-benar memanfaatkan dengan sebaik mungkin para petani pada saat itu untuk melakukan bercocok tanam dengan baik. Jadi, sehingga dapat kita rasakan masyarakat Madinah sekarang menjadi penghasil kurma terbesar. Karena ini salah satunya tidak terlepas dari usaha Nabi Muhammad SAW. Ada pun yang kedua. Rasulullah juga memberikan arahan kepada para sahabat. Ada yang hartanya kelebihan. Ada yang kelebihan lahan. Ada yang kelebihan tanah luas. Nah, maka agar dapat memberikan sebagiannya kepada sahabat yang lainnya. Tidak pelit. Tidak hitung-hitungan. Tidak marah. Tapi mereka malah senang. Karena senang. Kenapa, Pak? Karena lahannya dapat dimanfaatkan. Jadi senang. Jadi mereka bersyukur bahwasannya lahan yang luas itu malah bisa menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat yang lainnya. Inilah sikap para sahabat yang luar biasa. Banyak dari kita, mungkin Bapak sendiri, ya masih sulit. Ketika, coba tanahnya, tanah di rumah diberikan ke orang lain. Wah, susah. Nah, tapi ini para sahabat sikapnya luar biasa. Bahkan tanah yang mereka miliki, mereka berikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk kemajuan agama Islam. Itu salah satu sikap yang luar biasa. Nah, kita bisa tanamkan dalam diri kita. Dalam diri Aira, dalam diri Azhahra, dalam diri Ihsan, dalam diri Vivi, Pratama, Fabian. Nah, sikap-sikap ini. Sikap jujur. Bagaimana apa sikap jujur? Sikap EJJ. Bisa melakukannya dengan usaha sendiri. Tidak melihat dari hasil teman. Itu untuk tugas-tugasnya. Ada udangan harian, dikerjakan dengan sendiri. Tidak dikerjakan oleh orang tuanya. Nah, itu salah satu latihan kita untuk melakukan kejujuran. Makanya tadi yang Rasulullah ajarkan, kalau kita kunci sukses utama itu, diantaranya ada jujur. Silakan teman-teman. Pak, aduh kemarin saya masih melihat hasil teman nih, ngerjainnya. Mulai dari sekarang, kerjakan dengan jujur. Yang kemarin, yang jelek-jeleknya dibuang jauh-jauh. Ditinggalkan jauh-jauh. Kita harus jadi manusia yang baru lagi. Manusia yang baik lagi dengan sikap-sikap yang baik. Jadi yang jelek-jeleknya dibuang. Kemudian kerja keras. Jangan sampai kita rebahan saja. Kemudian main game saja. Nonton YouTube saja. Boleh gak, Pak? Boleh. Kalau Bapak bilang boleh main game enggak? Boleh. Boleh. Nonton atau nonton film boleh enggak? Boleh. Asal. Asalkan sholatnya enggak ketinggalan. Asalkan PJJ-nya dikerjakan. Asalkan ketika diminta bantuan, dikerjakan. Orang tua diminta, tolong rapi, Pak, beliin sayur di depan. Dikerjakan. Nah, ketika itu, setelah itu boleh kalian lanjut lagi main game. Boleh lagi lanjut lagi nonton film atau apa. Tapi tetap yang utama, jangan meninggalkan sholat. PJJ-nya juga harus dikerjakan. Perintah orang tua harus dikerjakan. Jangan sampai males-malesan saja. Nah, maka kalau kita mau tahu, kalau kita males-malesan, berarti kita gak mau jadi orang yang sukses. Karena kunci kesuksesan dari Rasulullah, salah satunya yaitu kerja keras. Harus semangat. Sama, kalian PJJ belajar di rumah. Harus semangat, kerja keras. Jangan sampai kita ngeluh saja. Jangan sampai kita malah marah-marah saja. Insya Allah, kota kita nih, teman-teman kan ada paket. Paketnya kan buat dipakai nge-zoom nih. Buat belajar. Insya Allah paket ini bakal jadi catatan amal baik nanti di akhirat. Bakal jadi kambangan pahala nanti di akhirat. Pasti. Karena selama apa-apa yang kita lakukan untuk kebaikan, Insya Allah, Allah bakal kasih ganjaran pahala yang banyak. Kayak gitu. Jadi Insya Allah sama aja teman-teman nabung nih. Kotanya ditabung buat jadi pahala. Ketika digunakan untuk belajar. Oke, demikian. Jadi yang pertama dilakukan oleh Rasulullah yaitu, beliau memperhatikan sahabat yang ahli dalam bercocok tanam. Menanam-menanam. Sehingga bahkan hingga saat ini di Madinah menjadi penghasil kurma terbesar. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabat yang memiliki kelebihan. Lahan yang tanahnya banyak. Agar dapat memberikan sebagiannya kepada sahabat-sahabat yang gak mempunyai. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah kepada masyarakat muslim di Madinah. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan kepada para sahabat agar mendirikan pasar. Nah, yang tadi. Kemudian beliau juga mengajarkan agar pasar ini dapat dikelola dengan baik. Dapat diperhatikan sistem pengelolaan di dalamnya. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penjual. Pedagang harus jujur. Kemudian pasar bebas dari restribusi atau sewa. Mengurangi harga barang jual. Kemudian Rasulullah s.a.w. melarang. Ya, memonopoli barang. Apa Pak maksudnya di sini? Ya, jadi dilarang Rasulullah s.a.w. melarang kepada masyarakat muslim untuk melakukan monopoli. Ya, melakukan penimbunan barang. Jadi saat ini kan kita pandemi nih, banyak orang yang nimbun-nimbun barang sehingga harganya jadi mahal. Itu boleh gak Pak? Gak boleh. Itu merusak. Itu merusak ekonomi yang ada. Gak boleh kita menimbun barang. Apalagi barang itu sedang kita butuhkan. Ya, demikian. Nanti di sini ada pedagang itu as jujur. Yang mana ini catatan yang dari Rasulullah s.a.w. sehingga Rasulullah menekankan prinsip-prinsip ini. Baik nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, maupun nomor lima. Jadi di sini Rasulullah juga menerapkan pajak. Kemudian Rasulullah juga mendirikan bayi tulmal. Jadi mal ini butuh apa bayi tulmal? Ya, untuk memberikan orang-orang yang tidak mampu. Jadi orang-orang yang kaya dapat memberikan bagian rizkinya ke bayi tulmal. Dan nanti diserahkan kepada orang-orang yang gak mampu. Ya, demikian. Nanti selebihnya bisa teman-teman dibaca kembali agar lebih mudah difahami. Jadi ketika Bapak menyampaikan, bahkan sebaiknya sebelum Bapak menyampaikan, teman-teman bisa baca duluan. Baca dulu, habis itu baru setelah itu teman-teman menyimak materi yang Bapak sampaikan. Oke. Sebelum di sini, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada yang ditanya, berarti nanti Bapak yang tanya. Baik, coba. Di sini. Kalau ngezoom. Jujur. Karena kunci kesuksesan itu kan jujur. Yang tadi kita belajar. Yang diajarkan Rasulullah. Oke, Akmar. Namun sebelum itu, Akmar. Bapak mau nanya dulu ya. Jadi kan kunci kesuksesan yang tadi diajarkan oleh Rasulullah kerja keras. Kemudian jujur. Nah, yang ingin Bapak tanyakan. Teman-teman di sini yang pakai celana panjang ketika ngezoom siapa? Angkat tangan. Jangan-jangan ada yang masih pakai celana pendek. Auro tak kelihatan. Coba. Jujur, jujur. Oke, yang ngezoom pakai celana panjang. Oke. Sip. Oke, Alhamdulillah. Jadi, sebaiknya kalau Bapak nih, ini ilmu-ilmu Bapak nih. Kalau dulu sebelum belajar, itu apa? Sebaiknya wudu dulu. Bapak wudu. Ya, wudu. Wudu seperti sholat. Tahu seperti sholat? Ya, wudu. Kemudian setelah selesai, kita harus jaga urat kita. Kita jaga urat kita. Karena kan, untuk kebaikan, kita jaga hal-hal yang tidak baik. Aurat kita, kita jaga. Kemudian yang masih pakai celana pendek, kelihatan lututnya kalau yang cowok ya. Kemudian kalau yang cewek, apalagi. Nah, itu kita tutup. Kemudian kita doa kepada Allah. Kan sebelum belajar, kita doa. Masa iya kita berdoa, aurat kita kelihatan? Masa kita berdoa, ya Allah, mudahkan aku belajar, ya Allah. Tapi auratnya kelihatan. Berarti sopan nggak? Kurang sopan. Ketika kalian mau ketemu, contoh, mau ketemu kepala sekolah di sekolah MI. Ketemu Pak Zulpahmi. Mau minta apa nih? Mau minta surat? Atau mau minta apa? Eh, tapi pakai celana pendek. Sopan nggak? Nggak. Apalagi Allah SWT. Ketika kita minta diberikan, kemudahan. Nggak apa-apa untuk saat ini. Nanti ke depannya. Pelajaran siapapun, selain pelajaran Bapak, teman-teman bisa memperhatikan celananya. Pak, kan kelihatannya cuma layar depannya, cuma wajahnya aja Pak, sama baju. Kan celananya nggak kelihatan. Ya manusia memang nggak melihat, tapi Allah pasti senantiasa melihat. Dan kita ini belajar karena Allah. Nah, Allah yang bakal terus melihat. Allah yang bakal terus membantu. Jadi kalau trik Bapak nih, cara Bapak, nanti teman-teman bisa dipraktikan. Sebelum belajar bisa wudhu dulu. Wudhu seperti sholat. Jadi wudhu itu bukan cuma pas sholat. Bisa wudhu untuk sebelum belajar. Kemudian minta kemudahan sama Allah. Ya Allah, saya mau belajar. Biar diberikan kemudahan. Biar saya bisa dapat meresap ilmu. Biar saya bisa menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Ada orang pintar, tapi belum tentu bermanfaat di masyarakat. Ada orang ilmunya banyak. Jabatannya keren, tapi belum tentu dapat bermanfaat ilmunya. Tapi kita terus minta sama Allah. Dengan caranya tadi. Kita minta agar ilmu yang kita terima, walaupun sedikit, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Demikian. Mailah, Jafar, Bilqis, Akmar Prayogi, Putrinur Fajriyah. Insya Allah kita semua nantinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Di sini siapa yang mau jadi anak yang soleh atau solehah? Semua pasti. Gak ada yang gak mau. Karena harapan orang tua kita juga pasti maunya seperti itu. Oke, Akmar silahkan. Bisa diaktifkan suaranya, Akmar. Mau nanya apa, Akmar? Ayo, Akmar silahkan. Ada? Gak jadi? Hei. Ayo. Kalau mau nanya gak apa-apa. Tanggung jawab. Oke. Hei, teman-teman. Perlu diperhatikan. Malu itu harus pada tempatnya. Malu yang baik itu ketika teman-teman diajak. Eh, sini ngerokok. Contoh gitu. Enggak ah, saya malu. Takut. Malu. Nah, itu bagus. Malu ketika melakukan maksiat. Mau melakukan maksiat. Kemudian kalian bilang, ah malu ah. Nanti saya, apa, dosa kepada Allah. Nanti saya malu sama orang tua ketika melakukan maksiat. Apapun itu maksiatnya. Nah, tapi kalau malu ketika teman-teman untuk bertanya. Malu ketika teman-teman suruh menjelaskan di depan kelas. Malu untuk berbicara itu salah. Itu enggak baik. Teman-teman harus dilatih. Ini belajar. Pak, saya takut nih, Pak. Harus dilawan. Harus dilawan. Sama dulu Bapak juga takut. Bahkan bisa jadi takutnya lebih takut Bapak daripada kalian. Tapi gimana caranya kita harus lawan ketakutan kita. Enggak bakal dimarahin sama gurunya. Pasti gurunya malah mengapresiasi. Malah memberikan jempol, dua jempol. Bagi teman-teman yang berani bertanya, berani berbicara, berani menyampaikan. Itu luar biasa. Dan ilmu berbicara itu penting. Oke, baik. Mungkin ada yang mau tanya. Akmar, boleh Akmar diaktifkan. Nanti Bapak bantu pertanyaannya. Ayah rasa malunya dibuang. Atau dari teman-teman yang lain. Ayo, Akmar dulu, Akmar. Jadi, coba kalau nggak jadi gini, kalau jadi jempol. Akmar. Kalau nggak jadi gini, kalau jadi jempol. Jadi bertanya nggak? Oke, baik. Makasih, Akmar. Ada teman-teman yang lain mungkin yang ingin bertanya? Oke, baik. Sambilan. Jadi, teman-teman tadi perhatikan di halaman tujuh. Nanti setelah ini, Bapak minta. Karena kita jarang tugas ya. Jadi, Bapak minta nanti di bagian tadi yang Bapak sampaikan. Jadi, ada lima poin yang Rasulullah SAW ajarkan dalam bidang ekonomi. Nanti teman-teman diringkas, dibuat ringkas aja, nggak usah semua. Lima poin itu. Poin pertama, Rasulullah yang tentang bercocok tanam. Jadi, memperhatikan para sahabat yang ahli dalam bercocok tanam. Kemudian yang kedua, lima aja, sesuai yang ada di buku. Untuk pembinaan dalam bidang ekonomi. Biar nanti teman-teman, oh, maksud yang pertama begini. Oh, maksud yang kedua seperti ini. Oh, maksud yang ketiga seperti ini. Jadi, diminta setelah ini tugas kalian untuk membuat ringkasan. Lima poin tadi yang Rasulullah lakukan dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Kira-kira gimana? Ada yang belum difahami untuk tugasnya? Nah, Bapak jalan langsung terus ya. Kenapa? Halaman berapa? Di halaman ke-7. Di halaman ke-7. Nah, di halaman ke-7, buku teman-teman. Di situ kan tadi kita belajar tentang pembinaan dalam bidang ekonomi. Nah, ada beberapa poin tadi. Yang Bapak sampaikan yang pertama, kedua, ketiga. Nah, itu ada beberapa poin yang Rasulullah atau Nabi Muhammad lakukan dengan para sahabat. Sehingga nanti Bapak minta teman-teman ngeringkas. Jadi, enggak usah semua dibaca dulu pelan. Nanti, oh, maksudnya ke sini. Nanti diringkas. Nomor dua dibaca dulu pelan-pelan. Oh, yang kedua itu, Rasulullah mengajarkan sahabat yang memiliki lahan yang lebih, lahan yang banyak, untuk memberikan sebagiannya kepada yang lainnya. Sudah. Nomor tiga. Oh, maksudnya seperti ini. Nomor empat. Oke, baik. Ya, betul. Siti Kisanti. Jadi, ringkas bagian-bagian yang pentingnya saja. Ya, poin-poin utamanya saja. Oke, demikian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita selesai pertemuan Zoom. Masih ada lima menit. Mungkin di sini ada yang mau cerita dulu? Mau sharing? Mungkin ada yang punya cerita bagus? Punya pengalaman bagus? Buat motivasi ke teman-teman dalam belajar? Boleh? Silahkan disampaikan. Subek. Gimana Subek? Di sini ada Fabian. Fabian sehat ya? Sehat jempolnya Fabian? Iya. Oke, Fabian. Bukunya ada nggak? Aktifkan dulu belum? Belum. Suara belum masuk. Ada nih, Kak. Oke. Baik. Alhamdulillah. Teman-teman terus semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Insya Allah, kalian ini orang-orang hebat. Belajarnya melalui teknologi. Masya Allah. Jadi, insya Allah kalian adalah anak-anak emas. Anak-anak luar biasa. Makanya kalian butuh perjuangan yang luar biasa juga. Kalian hebat adaptasi dengan teknologi. Dengan keadaannya seperti ini. Terus tinggal teman-teman jaga nih. Manfaatkan semangatnya. Dijaga semangatnya. Jangan sampai kendor. Jangan sampai males-malesan. Yang tadi Bapak bilang. Boleh. Main game. Boleh. Boleh. Nonton YouTube. Boleh. Asal. Solatnya jangan tertinggal. Asal. Ketika PJJ. Tugas-tugasnya. Dikerjakan dulu. Baru nanti. Main game. Kemudian. Kalau disuruh mamanya. Dikerjakan dulu. Baru nanti main game. Jadi tugas-tugasnya dulu dikerjakan. Boleh dah. Nanti kalian main. Atau apa. Tetap. Tapi jaga protokolnya. Kesehatannya. Kita sebagai manusia. Yang penting berusaha. Teman-teman berusaha. Untuk. Apa. Menjaga diri. Ada di sini yang sudah vaksin? Belum. Semua ya? Belum ya? Pertanya. Pak Salman. Ya. Kan. Gimana. Kan. Ceritanya Alena kan. Niatnya pengen ke pesantren. Ya. Di pesantren itu enak gak sih Kak? Oke. Baik. Pesantren itu sama. Ya ini sharing ya. Karena ada yang nanya. Sama seperti sekolah. Hanya saja. Nanti di pesantren itu. Kita. Enggak bersama orang tua. Ya. Kita berpisah dengan orang tua. Kita sekolahnya. Ya. Di sana. Nanti yang ngejaga kita. Ada guru-gurunya khusus. Ya. Jadi. Orang tua pengganti kita. Nanti. Nanti guru-guru kita. Di pesantren. Nanti di pesantren. Nah. Biasanya di pesantren itu. Kegiatannya. Udah ada semua. Alena. Dari pagi. Dulu Bapak nih. Bangun jam. Empat. Ya. Ketika di pesantren. Bangun jam. Empat subuh. Nanti sholat subuh. Bagiin kosa kata baru. Sampai. Nanti kelar-kelar. Ya. Jam sepuluh malam. Kegiatannya. Nanti jam sepuluh malam. Biasanya nanti Bapak tidur. Jam setengah sebelas. Mulai tidur. Nanti jam empat subuh. Bangun lagi. Kayak gitu terus kegiatan. Tapi. Kegiatannya kegiatan bagus. Ya. Baca Al-Quran. Belajar. Bahkan. Belajar itu ada belajar malam. Jadi. Kalau Bapak belajar itu. Dari jam tujuh. Kalau dulu di pesantren. Dari jam tujuh. Sampai jam. Asar. Sampai jam tiga lewat. Setengah empat. Nah. Nanti setelah itu. Abis isya. Jam setengah delapan. Belajar lagi. Sampai jam setengah sepuluh. Tapi. Enak. Luar biasa. Banyak pengalaman baru. Banyak ilmu-ilmu baru. Aduh. Kucing. Kucing. Bentar ya. Nah. Jadi. Banyak pengalaman baru. Banyak. Apa. Teman-teman baru. Teman-teman Bapak banyak dari Indonesia. Ada yang dari Batam. Ya. Dari mana-mana pun ada. Dari wilayah-wilayah lain. Ini aku kucing-kucing yang suka datang ke rumah nih. Oke. Baik. Seperti itu. Alena. Nanti bisa kita sharing. Alena bisa. Telepon saya. Sambil sharing. Pak. Colong ceritain dong. Tentang pesantren gimana. Atau mungkin teman-teman. Ada yang nanti mau lanjut di pesantren. Boleh kita sharing. Silahkan. Nanti mudah-mudahan. Bisa. Apa namanya. Bisa bermanfaat. Ilmunya. Buat gambaran teman-teman. Yang mungkin. Mau melanjutkan ke sana. Yang penting dari sekarang ditabung. Karena biasanya masuk pesantren itu cukup mahal. Dulu bapak. Yang sekarang aja nih. Untuk masuk. Bisa sampai 10 jutaan. Insya Allah. Selama tujuan kita baik. Insya Allah. Allah kasih kemudahan rezeki dari mana aja. Dari mana aja rezeki ada. Yang penting. Kita mau berusaha. Demikian ya. Karena waktunya udah mau habis. Bisa kita foto barang dulu. Ya. Satu. Dua. Tiga. Wajahnya. Tiga. Tiga.